Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak Abdul Bar saat ditemui Senin Siang 22 Juli 2024 menjelaskan bahwa para calon jamaah haji yang nantinya akan berangkat ke Tanah Suci diwajibkan mengantongi rekomendasi istito. Dijelaskan Abdul Bar saat di kantornya di Jalan Raya Ngabang Sanggau, km 1,8 bahwa kewajiban mengantongi rekomendasi tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Rekomendasi istito menurut Abdul Bar secara makna ialah pernyataan siap secara lahir dan batin dalam aspek kesehatan dari segi medis. Ketika sudah mengantongi rekomendasi tersebut, barulah para calon jamaah haji yang akan berangkat diminta untuk melunasi biaya keberangkatannya. Untuk calon jamaah haji untuk berangkat itu harus memiliki rekomendasi istitoah. Istitoah itu artinya sudah siap lahir batin dalam aspek kesehatan. Nah, jika sudah istitoah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan, dan dari segi medis cukup kemungkinan untuk berangkat haji baru mereka untuk urunasi dan mereka sudah siap untuk kuota haji. Menurut Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Landak Abdul Bar, untuk pembagian kuota haji pada tahun depan pihaknya belum mendapatkan gambaran. Karena itu kuota haji khususnya di Kabupaten Landak bisa saja berkurang atau bertambah dari kuota kemarin yakni 55 jamaah haji. Dari Kabupaten Landak, Henry Marcelleno memberi tekan.